Waktu gue masih tinggal di Indonesia dulu Sangat mudah buat gue Untuk menjalankan ibadah Masjid dan musola Ada dimana-mana Mau makan juga gak sulit Dimana-mana Tersedia makanan halal Di bulan Ramadan pun Gue puasa bareng-bareng Dengan musim lainnya Di Indonesia menjadi muslim itu gampang Karena kami adalah Mayoritas Di Jerman tuh Gak kayak di Indonesia gitu loh Maksudnya kalo misalnya gue pin sholat Gak bisa segampang itu Gue nemu tempat yang emang beneran Buat sholat Disini kalo mau sholat ya kita mesti cari tempat yang Sebenernya terlihatnya gak appropriate Karena emang Itu kayak impromptu gitu ibaratnya Entah di sudut apa kayak di suatu gedung Asal gak ganggu sih sebenernya Pelajar muslim banyak kan sebenernya Tapi gak dikasih tetap Gak ada tempat sholatnya Dan jadi tuh kita harus bikin sendiri Jadi di salah satu bagian itu Di bawah tangga Itu kita jadiin tempat buat sholat Kita kasih sejadah dua gitu Tapi ya gitu Tempatnya udah kayak Gitulah bawah tangga Terus lampunya juga gak ada Tapi ya mau gimana lagi Maksudnya Asalkan khusyuk sholatnya kan ngapang gak ya Mau makan juga harus pilih-pilih Gak semuanya bisa dimakan Makanya Sejak disini gue jadi lebih sering Masak di rumah Pas puasa Walaupun muka gue udah kayak orang lemes Gak ada tuh yang peduli Kalau gue gak boleh makanan minum Selama 18 jam Gue tetap harus kuliah seperti biasa Tetap harus berkutat di lab Atau bekerja Tapi tuh gue gak lantas Nyalain orang Jerman gitu loh Gue gak mau manja Karena gue tau disini gue tuh minoritas Bahkan tuh sebenernya gue Bersyukur Karena gue dapet kesempatan yang sama Kayak orang Jerman Gue bisa kuliah disini Terus abis kuliah Gue bisa kerja sama kayak orang Jerman Udah gitu bahkan kayak Hal-hal Masalah medical treatment gitu Kalau misalnya gue sakit Itu sama gue dapet haknya Kayak orang Jerman juga Jadi sebenernya ya Gak masalah sih Di sisi lain Gue juga belajar untuk bisa berintegrasi Dengan baik dan menjadi bagian dari society gue sekarang Gue harus belajar Untuk bisa ngeblend dengan kultur negara Jerman Tapi secara bersamaan Gue juga gak boleh menyalahi aturan Islam Gue gak mau Hanya karena gue di Jerman Terus gue ikut-ikutan party atau minum bir misalnya Dan gue juga gak mau Hanya karena gue muslim Terus gue menutup diri dari orang luar When I lived in Indonesia It's easy to pray Because Mosk is everywhere And halal food Is easy to be found In Ramadan I fast together With other muslim In Indonesia So Being muslim In Indonesia Is easy Because The muslims Themselves Are majority there Meanwhile In germany It isn't easy To find place To pray So We have to find place Even though It is actually Inappropriate place To pray There are a lot Of muslim students In germany But we are not Provided a place To pray A proper place Actually So We pray Under stairs Without Electrical light There But As long as We can Get Focus In our Prayer Is not A big Problem And I need To be Selective In choosing Which food I want To eat So For that Reason I often Cook In my Home In Ramadan No one Care If I cannot Eat For 18 Hours I still Do my Daily Activities Like Going to University Laboratorium Or To work But I do not Blame them For that Because I know That I am Minority I still feel Grateful Because I get Equality In getting Education Job Or Medical Treatment I also Learned To be a good Part of Society In Germany I learned To plan With its Culture But At the Same Time I know That I cannot Do something That is Forbidden In Islam Like Joining Party Or Drinking Beer I As 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 Gue denger cerita mereka, makin sering gue coba memahami posisi mereka. Gue akhirnya jadi, makin lama makin ngerti gimana sih gue mesti bertoleransi gitu. Gue akhirnya makin lama ngerti sebenernya tuh cara berintegrasi tuh kayak apa sih. Ternyata tuh simple aja gitu loh. Mau kita mayoritas, mau kita minoritas, kita tetap harus respect satu sama lain. Karena kita hidup ya berdampingan, kita berpijak di satu tanah, kita menghirup udara yang sama. Jadi tuh yang gue pahami ini semua intinya adalah kita tuh coexistence. Dari pengalaman gue ketemu sama orang yang macam-macam ini, karena gue jadi mikir kayaknya tuh gak masuk akal aja gitu, kalau gue hidupnya tuh egois. Atau hidupnya itu gampang panas. Gampang emosi kalau ngeliat sesuatu tuh yang beda sama gue. Beda sama prinsip gue. Beda sama cara pandang gue. Ngeliat orang yang agamanya beda sama gue terus gue kesel gitu. Kayaknya gak banget aja. Sayangnya yang gue rasain makin maju jaman gak lantas bikin manusianya jadi maju juga. Banyak dari kita yang punya akses mudah ke internet, smartphone, atau laptop, tapi malah jadi semudah itu juga untuk membenci orang lain. Ngatang-ngatain orang lain. Dan membuli orang lain di dunia maya. Kita jadi semudah itu untuk berantem sama orang lain hanya karena beda. Entah itu beda pendapat, atau beda sudut pandang. Banyak dari keyboard warrior ini yang bersemunyi di balik tameng freedom of speech. Tapi apakah perlu menyakiti orang lain? Dunia ini unik karena ada beragam manusia di dalamnya. Dunia ini unik karena ada banyak macam manusia dengan agama, ras, suku, warna kulit, dan pola pikir serta pandangan yang berbeda-beda. World can be better place if you know how to respect each other and see each other as a human being. World can be better place if you know how to interact with people from different background from me. And the more often I meet them, the more aware I become to understand how to integrate and tolerate with other people. I found it is simple. We have to respect each other because we co-exist. And based on that experience, I feel it is selfish of me to easily angry when I see differences. Unfortunately, advanced technology doesn't make its user become advanced as well. Many of us who get easy access to internet use it to bully and bash other people in social media just because differences. They hide behind freedom of speech. Is it necessary to hurt other people? World is unique because many people live there and indeed their differences. World can be better place if you know how to respect each other and see each other as human being. It's not that easy. World is unique and the more powerful and not even between It's not even it's not it's not it's not it's not